malesnya kalau warna biru ya pasti elap ini susah banget hilangnya beda sama kalau warna coklat kan gampang ya ini warna rambut aku aku warnain pakai Garnier yang biru ini kalau kena cahaya tuh warnanya hijau biru gitu kayak agak-agak ash tapi kalau ini karena di dalam ruangan warnanya pakai hitam banget ya aku mau coba eksperimen warna yang rambut warna biru lagi tapi mau aku tambahin sama pewarna rambut Miranda nih yang ash sama mau aku tambahin purple shampoo ini dari L'Oreal nah yang aku gunakan itu ini yang Garnier satu kotak harusnya aku maunya dua tapi karena habis diganti sama yang c3 ini jadi yang c3 yang kotak satu ditambah Miranda kaki satu kotak gini terus nanti aku pakaiin yang silver shampoo ini tapi enggak semua cuma sedikit aja dan kondisioner-kondisionernya akan aku campurin juga semuanya ke dalam mangkok sini ini langsung aja mau aku campur ini kayak sudah aku masukin tapi aku jadinya masukin yang satu Garnier yang kardus terus dua yang saset satu Miranda sama ini purple shampoonya segini itu udah penuh banget satu mangkok tadinya kan aku mau masukin casetnya tiga tapi ternyata ini kayaknya udah nggak cukup deh kepenuhan kenapa aku sebanyak ini soalnya supaya bener-bener rata karena yang kemarin itu aku warnainnya kurang rata jadi pangkal-pangkalnya tuh sebenarnya rata cuma kurang banyak jadi pangkal-pangkalnya tuh masih masih warna coklat gini padahal aku yakin banget aku udah ngwarnain sampai ke pangkal tapi warnanya tuh malah jadi coklat padahal kan pangkal aku warnanya hitam jadi aku pengen warnanya benar-benar full banyak banget satu kepala Apakah benar-benar akan jadi warna biru atau enggak nah ini aku warnanya mau dari pangkal dulu tapi kan susah ya kalau sendiri jadi aku mau ngakalin aku mengunci rambut aku dulu soalnya sebelumnya tuh pangkalnya malah kurang kena makanya warna rambut pangkalnya jadi coklat pakai sarung tangan khusus medis karena kalau yang bawaan dari kernier itu suka bocor-bocor ini lebih enak nih jadi biru banget dari purple shampoo nya padahal kalau dari warna rambutnya sih nggak sebiru ini kita mulai dari pangkal aku membanyakin pangkalnya biasanya juga aku nggak pakai ini sih langsung aja templok-templok kayak maskeran nanti kau udah rata bagian sini sampai ke belakang baru aku warnain sebelah sininya baru nanti aku buka dan aku lebih rapi lagi ini aku selesaiin dulu Nah guys ini udah selesai jadinya berantem banget ya Nah ini tuh malesnya kalau warna biru ya pasti elap ini susah banget hilangnya beda sama kalau warna coklat kan gampang ya itu hilangnya ya ampun ngebekas gitu Hai tadi di tangan tuh langsung kelep tapi langsung nempel tuh warnanya kayak pigmented banget ya udahlah ya lebih bagus sih pakai Vaseline aku biasanya sih biasanya kan gampang hilangnya ya tapi kalau warna-warna gini emang susah jadi sebaiknya kalian pakai Vaseline sih ini mau aku diemin satu jam kurang lebih ya tapi nggak bahkan lebih dari satu jam nanti ini aku ini seakan aku pakaiin plastik wrap dan aku tunggu sampai satu jam nah ini kau di dalam ruangan kelihatannya lebih kayak blue-black gitu ini ruangannya yang cahayanya kurang terang ini udah satu minggu dan dua kali keramas Hai bagus sih warnanya menurutku apalagi kalau di bawah sinar matahari btw ini aku habis dari salon habis potong rambut hasilnya bagus banget sih aku suka thanks for watching